Intro Sementara Tumpirsa Al-Majaya Islamic School tidak hanya fokus terhadap prestasi akademik siswanya melainkan juga pendidikan agama bahkan 5 orang diantaranya menjadi Hafizah 30 Jus Di selawisuda Al-Majaya Islamic School puluhan siswa turut mengikuti munakasah dan uji hafalan Al-Quran bersama Ustadz Haji Azhar Fitri yang semuanya berhasil menyambung ayat dengan lancar Bahkan 5 diantaranya yaitu Widya Rahmah, Siti Rahmah Erlina, Nismah Saadah, Rani dan Lilis Suhaidah menjadi Hafizah 30 Jus Setelah dikarantina selama 6 bulan, mereka berhasil menghafalkan beserta maknanya dan ini menjadi bekal penting dalam melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya Alhamdulillah 30 Jus, dia ada Gimana kemarin belajarnya bisa sampai 30 Jus ini? Awalnya gak nyangka bisa menghapalkan hafalan 30 Jus Kemarin kan cuma hafalan 1 Jus, 2 Jus saja Terus ikut karantina, ternyata dengan dilatih dan terus dilatih terus bisa menghapalkan 30 Jus Gimana melihat capaiannya sampai saat ini? Alhamdulillah, semoga bisa istiqolah merajaah Gimana suatu syukur yang luar biasa karena bisa menghapalkan 30 Jus Dan kami di sana menghapalkannya juga dengan terima Jadi memahami, mencoba memahami Al-Quran ini sendiri Sangat berkesan dalam jiwa Hadirnya para penghapal Al-Quran ini sebagai komitmen dari Yayasan Swadaya Insan Cendekia Yang selain memberi penguatan pada keilmuan dan keterampilan Juga menanamkan adab dan ahlak mulia Dan ini kebahagiaan bagi kapi dari Yayasan Karena mereka bukan hanya dari penguatan keilmuan Teranggilan adab dan ahlak mulia Akan kita melidik anak-anak kita di bagaimana Mereka beribadah dengan baik dan benar Dan ini bekal mereka melanjutkan ke jenjang di kampingnya Mencetak keluarga, dirinya, bahan-bahan Masak kami, keseliasan Karena inilah mungkin jadinya bekal kita di akhirat matinya Disamping mencetak Hafizah yang pandai berbahasa Arab Al-Majahi Islamic School turut fokus mencetak lulusan fasih berbahasa Inggris Yang ditampilkan pada seluruh rangkaian wisuda Eko Anggoro Banjar TV Juga mencetak lulusan fasih berbahasa Inggris